iya kan iya sekitar jam 3 jam 3 subuh di perairan selat kupang di kapal kan di kapal eleman diri saya masih inget aku keri eleman diri mau masuk kupang sebenarnya waktu itu kok bisa dapet kok punya kisah lagi yang penting apa kok bikin video tiktok tes kejujuran saya liat di bawah saya buka kena di dada wah temen saya tanya-tanya ibu kisah ini berapa saya tanya kisah ini nih 10.000 tidak ada uang lagi oh iya ibu makasih dia masih liat-liat liat-liat dia pas liat terminal cepat sekali tanganku barusan banget iya berkumpul bercanda membawa cerita di titik kumpul sedih jadi bahagia manapadu cabut 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 ribut capek aduh ribut semua mana ini maling tadi dicepat sekali mana dia ini saya dapet dia ini memang saya patah-patah leher kau tunggu saja ya Kau berani-beraninya masuk ke wilayah? Di lubang ini kak? Mana dia? Tidak ada. Kau cari lagi kau. Kau mau sembunya di mana? Sembunya di mana? Sembunya di mana? Pencuri! Saya yang cari lagi cari pencuri. Tadi ada orang masuk ke wilayah kita. Kau orang cari pencuri begini-begini. Siapa tau di silip-silip di pohon Kamboja? Kau pencuri pasti. Bukan saya. Kau mana di sini? Coba senter. Coba, silip kau buka. Woy mama. Masa kau tidak bisa lihat saya begini? Tanpa senter? Tidak lihat. Kau bisa? Gilaam. Kecuali kau putih kah? Baru-baru saya tahu ini mama. Kau cari maling aja. Kau kenapa akhir-akhir ini maling banyak sekali? Ini karena kau rondanya kurang becus. Makanya stop pacaran-pacaran sudah tuh. Pacaran-pacaran apa? Kau? Kau kasi dengan ke Jogja di sini akhirnya maling banyak. Saya di sini terus. Tidak ada ke Jogja ke Jogja. Masa sih? Orang saya di sini. Kau ke Jogja pengen curi orang pehati baru. Ini di... Saya senter muka ini. Mana ya? Woy, sabar. Bantu saya dulu. Bantu saya cari maling. Woy, woy, woy. Mamat. Shhh, cokulit. Eh, itu ada orang tau. Ada orang tau. Ini mau masuk rumah itu. Cepat, cepat. Cepat, cepat. 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 Apa ini? Kau mau ke mana? Kau mau ke mana? Aduh. Eh, Mamat. Aplur. Eh, saya ini. Kenapa? Praskin. Praskin. Orang cari. Cari mangga. Praskin. Awas ini. Kau nggak tau. Kau kira apa? 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 Saya sudah bilang. Saya sudah bilang. Jangan kau pengcuri-pengcuri. Bukan. Saya sudah bilang kita di sawu saja. Jangan pakai skit-skit. Sampai ke biji bangsan. Apa sakit? Aduh. Saya cari mangga ini. Buat apa? Buat apa? Kau mau cari. Kenapa kau cari mangga? Mangga juga tidak ada buah. Kenapa? Pak RT ngidam. Hah, saya juga tidak tahu. Pak RT hamil. Mungkin. Tapi ini kan rumah saya. Kenapa? Ya, tapi kan ini batas wilayah di sini. Manga. Ada orang pengcuri. Ada ada. Ini juga kan tidak ada buah. Emang lagi? Mana buah? Ya siapa tahu ada. Mana buah? Kau cari apa? Sarang simut? Hah? Cari sarang simut? Makanya dari tadi. Actionnya lama sekali. Pak RT di mana? Di situ lah. Tempat biasa kita. Ya sudah. Pergi di sini. Pak RT. Lama sekali. Pada dasarnya manusia itu memang penantian. Hidup itu adalah mengenai penantian. Kita menantikan seseorang lahir. Kita menantikan dia tumbuh dan besar. Kita menantikan hal-hal apa yang akan dia lakukan dalam kehidupan. Terus kita menantikan kematian datang. Kematian datang. Kita menantikan hari perhitungan. Hari perhitungan datang. Kita menantikan apakah kita masuk surga apa neraka. Kayaknya hidup itu memang lebih banyak penantian saja. Apalagi Sain. Menantikan orang-orang ini datang kumpul tapi tidak tahu mereka pergi ke mana. Jangan terlalu banyak naik pohon. Mana saya punya mangga? Ini belum dapat juga udah. Mangga-mangga apa? Orang ada musim maling begini cari-cari mangga. Dia kira maling saya. Eh! Kok punya Petromax itu? Dia bingung posisi toko di situ. Eh! Ini apa? Seru aja biar seru aja. PRT! Saya macam di gerbuk saya. Orang senter-senter di muka. Macam saya buat... Saya berbuat apa gitu. Asal tuduh. Apa itu? Macam lubang gua hero saja. Saya tidak tahu. Ini lampu apa? Lampu buat ini. Buat makan aja. Tidak pernah lihat lampu ya. Sebenarnya itu senternya siapa, Kak? Hah? Sebenarnya itu senternya siapa? Ini senter ini inventaris RT tuh. Dari RT kasih untuk keamanan. Karena tadi saya dengar pohon-pohon mangga bunyi-bunyi. Mana saya punya mangga? Ini dia kira saya maling. Maling kan acaranya dia? Bukan. Sudah bungkus. Tadi tidak ada sepeda. Tadi tidak ada sepeda, Toh. Tidak ada. Tidak ada sepeda. Sabar dulu, sabar dulu. Maling bungkus. Padahal bagus lah acaranya. Hei, dia berkelahi dengan orang khas kreatif. Mulai. Mulai. Fitna macam-macam lagi. Begini, Mat. Hanya gara-gara kok tidak dikasih. Astagfirullah, Demi Allah. Mamat. Tidak, jangan percaya. Dia berkelahi di khas kreatif. Tidak, Nanti di komen-komen khas kreatif. Begitu lagi tidak ada, sumpah. Tidak ada. Sama orang marketingnya. Anda yang emosi kalau itu. Tidak ada. Anda yang ini bawa-bawa ke saya. Berkelahi dengan Elen tuh. Elen siapa? Mas. Maria. Siapa? Siapa lagi? Dan Susi. Itu kau. Siapa tidak ada masalah. Yang Rocky Gerung datang, langsung pulang. Siapa namanya? Siapa? Mela. Melani. Kesel sama Mela. Melanya kesel sama kau. Demi Allah. Oh, kasihan. Jangan begitu-begitu, kasihan saya. Terus kenapa bungkus? Tidak bungkus. Dia yang bilang bungkus. Orang lagi istirahat dulu. Lagi kan lagi panas. Kontrak sudah suada. Tinggal diginikan saja tuh. Lama. Langsung. Istirahat dulu. Dia bilang belajar sada tangan dulu kan tadi. Soalnya ini kan Mamat sekarang lagi padat. Jadi dia butuh waktu. Tidak, tidak. Tidak soal itu. Kan kontraknya sudah ada. Berarti sudah deal dong. Kontraknya sudah ada. Berarti tidak ada masalah dong. Kenapa tidak? Kalau saya lagi istirahat dulu. Saya bilang hold dulu deh. Sudah deal. Harga naik dua kali lipat. Tuh. Andai ini ya. Suka bikini siswa. Andai yang naik dua kali lipat. Bansat. Orang saya tidak minta apa-apa. Jadi kalian baru berkelahi dengan as kreatif. Sudah tidak dengan as kreatif. Kalau saya tidak. Masih lanjut saya. Bisa 12 episode lagi. Masih berkelahi lagi loh. Mana? Ya begitu. Fitna Fitna. Eh. Apa pembahasan hari ini? Ini kalau kalian berdua ini saya yang masuk nih. Masuklah aja. Abdur dan Ari siap masuk ke kreatif. Ngapain? Saya bisa bikin apa? Ngapain? Malingku. Mamed keliling. Maling kan Mamed keliling. Jadi uplink dong. Abdur keliling. Durling. Durling. Tetap Malingku aja. Malingku. Malingku. Mamed keliling kecuali Abdur. Jadi Abdur ada disitu. Mamed lagi keliling. Mamed keliling. Maksud. 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 Gostok dengan itu ya. Saya lama-lama. Saya batani retina-retina. Kornea-kornea ini. Pusing. Tadi maaf-maaf Pak RT. Saya mau laporan. Apa itu? Saya punya bibir ini. Pecah-pecah ini. Saya butuh vitamin C. Tapi itu. Mangga mana? Begini. Saya menjelaskan ya. Saya menjelaskan. Seharusnya jangan tanya mangga. Tahan saja disitu. Siapa tau UC masuk. Oronaminsi masuk. Maksudnya gitu. Mangga mana? Eh. Saya sudah begini tadi tuh. Udah mau ngambil. Ngambil. Ditarik sama mereka. Tidak jadi. Ngambil. Ini buat Pak RT. Saya bilang begitu. Sabar Pras Teguh ya. Kan kita syuting nih. Ya. Yang itu kan belum di tag. Anda jangan kasih ekot-ekot yang susah. Nanti kita tag yang disana susah. Ya saya sudah terpikir ada begini. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tapi sabar. Kita nanti tag ini betul-betul. Wawon mangga tidak. Wawon mangga itu. Oh betul ada. Ada buahnya. Dia sendiri yang panjat. Buahnya tidak. Dia sendiri yang panjat. Pak Pak. Salah. Salah musim. Salah musim Pak. Saya juga mau jelaskan. Pas saya lihat. Bukan begini tadi Pak. Belum. Bagaimana? Baru lihat dia saja. Wah. Tiba-tiba binatang. Kenapa? Dia mau bikin yang lebih susah ini pasti. Lihat-lihat. Wah tidak ada manganya. Mau saya beli. Sudah keburu ditangkap sama dia. Iya. Bagaimana caranya dia tarik kau? Hmm? Bagaimana caranya dia tarik kau? Nah. Ini nih Pak. Hei Arko. Hei Arko. Arko aja ceng jauh. Arkan gini. Berarti betul. Betul. Gue kasih nama itu. Apa? Siapa kopi yang ini atau yang itu ya? Gitu tadi Pak. Saya tadi pikir ada maling. Karena ini kan lagi suasana-siasana maling. Betul. Nah jadi. Arko tidak mendengar. Sapa dulu? Saya minum dulu. Coba dia minum dulu tuh. Tapi saya malas. Kenapa? Bukan musim mangga. Bukan musim mangga sekarang. Musim apa? Musim maling emang katanya. Musim maling. Yaudah kok petik maling. Lupa petik maling. Untuk kau simpan. Mulut yang penting asal bunyi aja sih. Mulut asal bunyi aja sih. Mulut asal bunyi aja sih. Yang penting timing bahas. Saya ini Pak RT. Saya mau ini. Apa? Mau protes. Apa? Kita punya hansip nih. Mas dia cari-cari maling sampai salto dua kali tuh. Hei. Tadi dia salto-salto. Salto dua kali. Di asfal lagi. Dan dia salto cari yang trotoar. Yang dari asfal ke trotoar. Gue binatang. Saya tidak bisa salto ya. Tolong ya. Manan. Cari maling biasa aja. Dia pakai salto di tempat sampah lagi. Jadi dia salto dari asfal ke trotoar. Yang kedua nya langsung masuk tong sampah. Tapi. Eh. Tapi kau. Tapi kau. Tapi. Dia lihat kau salto. Tidak mungkin dia diam aja dong. Dia ngapain? Nah. Saya izin kencing. Langsung. Tidak. Langsung. Dia lihat kau salto. Dia koprol. Dia koprol. Berarti langsung ke tanah sini. Di asfal. Gulin. Saya hitung itu ada tujuh kali. Jadi. Jadi jarak itu. Maksudnya jaraknya kan ada seratus meter ke masanya. Saya tidak bisa hitung. Jadi saya hitung. Tujuh kali sampai di saya. Koprol. Tapi. Yang kau. Ditarik langsung kau turun handstand itu. Betul tidak? Tidak. Jadi. Jangan pakai betul. Tidak. Biar. 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 Ingat. Eh Sadik. Eh begini tadi. Nanti ya. Ditarik-tarik. Ditarik. Celana saya. Sudah. Biasa saja. Tidak ada effort. Tidak mungkin. Kau kan gak kueko. Bagusnya turunnya dia kau orang lihat. Saya lihat ya. Saya pakai belakang. Tidak. Tapi saya tidak bisa praktekin ya. Karena itu susah sekali. Tadi ada batang angkot. Begini. Tarik turun. Dia tarik daun-daun maga nih. Set. Dia ikut tarik set. Salto begini. Daun maganya jadi kusambi. Kau bisa gitu. Kau bisa kusambi. Kau bisa kusambi. Tidak tahu tuh ilmu nya dia. Kau ini bukan hanya perasaan susah. Editor juga. Editor juga sih. Karena harus rupa pohon maga jadi kusambi. Ada saja. Weh. Ada maling ya. Ada maling ya. Pak RT. Hukuman buat orang yang ketuk depan muka pak. Tadi. Kau tahu dia punya bunyi tuh. Prit. Langsung cepat. Prit. Tidak. Itu ada bunyi. Ada kata-katanya tadi tuh. Apa? Nyeh. Nyeh. Banyak kentutnya. Nyeh. Nyeh. Itu nggak kentut-kentut. Kentut-kentut salahuran. Maksudnya ya. Kentut-kentut salahuran. Kentut-kentut salahuran. Iya Pak RT. Lagi banyak maling. Kau yang gila saya. Saya yang bala kau. Emang banyak maling sih Pak RT. Akhir-akhir ini. Pak RT pernah takam maling. Tidak Pak. Save the last for the country ya. Ya. Siapa? Jadi siapa terakhir nih? Saya. Aduh saya sabar. Saya pikir-pikir dulu ya. Ari Kriting. Saya pernah takam maling. Saya dulu. Andai lucu. Siapa dulu? Ya tidak usah. Ya boleh. Oke opening saya ya. Oh saya. Kau bilang apa tadi? Saya lucu yang di kapal. Oh saya cerita tidak lucu. Anjing kok. Kau paling bingung. Tolong menarik. Weh kita makin ke sini ya teman-teman ya. Makin ke sini makin mengadu siapa headliner nih. Jangan begitu. Mengalir, mengalir. Ayo. Saya pernah tahu cerita itu. Saya juga tahu. Paling tidak walaupun tidak lucu paling tidak seru. Seru sekali. Iya. Cerita itu. Nah kalau dia cerita tangkap, apa namanya? Maling di kapal. Nanti anda yang bawa pisang di kapal. Tapi tidak ada hubungan dengan maling. Oh tidak ada maling pisang? Itu bukan mau dituduh maling. Saya dituduh... EKI. Bagaimana? Tuduh cerita itu apa itu? Saya lupa. Iya. Sebelum masuk ke maling. Kenapa kau dituduh tukang pisang? Tukar. Tukar pisang? Iya. Saya dituduh tukar pisang. Bagaimana itu? Bagaimana? Kau naik kapal. Jadi begini ceritanya. Hahahaha. Saya tamat SMP. Saya tamat SMP. Iya. Tamat? Iya. Saya kan SMP. Kok bisa ya? Harusnya tidak lulus ya? Atau harus dipecap dari sekolah. Iya. Kan saya sudah sampai kuliah nih. Masa saya SMP tidak tamat. Iya kan bisa paket. Paket B. Jangan salah. Dia acara politik. Gompas dia megang. Lanjut. Tidak, tidak juga. Metro. Metro ya. Tidak menjamin itu juga. Metro. Dia kalau keluar dari Metro itu. Dia bikin mata Abdur. Hahaha. Ih bagus tuh acaranya tuh. Mata Abdur. Bagus juga. Iya. Tapi kasih komedi openingnya. Mata, mata, mata. Mata. Saya tidak tahu lambangnya kalau. Ini mata, ini mata. Ini matadur. Ini matadur. Bukan bukan. Dia punya. Dia punya. Dia punya awalan. Dimana matamu? Dimana matamu? Ini mataku. Mata kiri mataku. Mata ganon mataku. Mata-mata. Mata Abdur. Mata Abdur. Mata Abdur. Hei. Ini mataku. Mata kiri mataku. Mata kiri mataku. Mata Abdur. Hei. Ini mataku. Ini mataku. Mata kiri mataku. Mata ganon mataku. Mata Abdur. Hei. Ini betul. Lalu langsung masuk. Hari ini kita akan membahas capres-capres yang. Woi. Bagus sekali. Langsung sediain kaca. Pakai lagu Rahim Ibu. Woi. Seperti apa? Seperti Rahim Ibu apa ya? Ya sudah. Ya sudah. Bagaimana itu tadi? Seperti pelangi. Kalau mata mamat. Dia punya lambang mata merah. Kalau anda. Ini baru mamat yang menyanyi sendiri. Ini mataku. Mata kiri mataku. Mata kanan mataku. Mata mabuk. Hahaha. Susah sekali. Ya sudah. Terus bagaimana tamat SMP? Ya. Jadi. Saya kan SMP di Laren Tuka. SMA. Kupang. Dari Laren Tuka kau berangkat lah. Saya berangkat lah. Dari Laren Tuka. Berapa jam itu naik kapal? 16 jam. Jadi naik jam 12 siang. Di Laren Tuka. Nanti sampai di Kupang jam 4 subuh. 4 atau 5 subuh. Oke. Nah jadi. Karena. Biasanya. Sumber daya alam. Bawang. Kopra. Pisang. Itu tuh lebih murah di Laren Tuka. Ya. Jadi saya mama. Kasih saya. Pisang satu tandan. Bukan satu sisir ya. Satu tandan besar ini. Bawa itu. Iya. Saya bawa untuk kasih nenek di Kupang. Karena lebih murah. Jadi tandan besar sekali. Sebenarnya mama pokoknya beli. Saya ingat sekali. Kami beli di pasar itu. Memang. Dari si kumpulan. Tanan-tanan. Tanan-tanan. Tanan pisang ini. Itu yang paling besar. Mama memang sehingga aja pilihannya. Pilih yang besar. Untuk saya pendene. Saya bawa. Saya bawa. Saya taruh di deck. Jadi. Ferry itu. Prask. Tidak tahu Ferry ini. Kalau dua ini pasti tahu. Karena sering jadi ABK. Ferry penyebrangan. Ferry penyebrangan tuh. Menyebrang gimana? Dari Sumatera. Dari. 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 Ferry timur. Ferrynya timur ini. Kalau Ferry penyebrangan-penyebrangan itu. Biasanya deck 1 kendaraan. Deck 2 pendumpang kan. Ferry timur itu. Di mana saja pendumpang. Jadi ada pendumpang tidur di bawah-bawah truk. Di bawah-bawah truk. Di bawah-bawah truk. Itu-gitu. Sama berarti kayak yang di pelintasan Sumatera. Bebas. Jadi saya kan naik ke dek dua Ke penumpang Ke penumpang Ke ekonomi Ada mie rebus-merebus Kopi-kopi Kopi Kopi Capuccino Ini tandan pisang Saya taruh di tangga naik Tangga naik ke penumpang Tangga naik ke penumpang Sebelahnya ini naik yang ABK untuk lempar-lempar tali nih Wah itu segitu-gitu Ada lubang yang besi itu kan Betul Saya taruh Saya taruh itu pisang di situ Samping tangga ini Nah tandan pisang ini kan Inilah batangnya Ini kan pisang-pisang-pisang banyak Ada batang yang paling besar sekali yang kita pegang Di situ saya tulis pakai pulpen Him Saya penama Tulis him Sudah Saya di atas Dek penumpang Subuh-subuh Ketika lampu-lampu kota kupang sudah kelihatan Saya turun kan siap-siap Lihat pisang Saya turun bawa dengan tasa tuh Lihat pisang ini untuk saya bawa Saya turun Ini pisang sudah ada Bapak-bapak tua Kakek-kakek begitu lah Sudah berdiri pegang ini pisang Aduh Dan saya bilang Om Bapak ini saya pun pisang nih Bapak Lah tidak ini saya pun pisang Orang saya jaga dari tadi kok Saya bilang Tidak itu ada tulisan him tuh Dia tuduh saya baru tulis itu Ah saya tidur kau tuliskan ini kan Saya bilang tidak itu Saya mama tulis dari Dari Larentuka kok itu tulis ini Tidak-tidak Saya punya yang ini nih Dia tuduh Dia bilang saya punya yang satunya lagi Yang satunya kecil Kecil sekali ini tandan Kecil sekali Saya bilang Tidak apa-apa saya punya yang ini Saya mama tulis itu him Itu him itu saya punya nama Tidak ini kau baru tuliskan waktu saya tidur Terus Itu kok pisang tuh itu Terus dia robek-robek lah Jadi itu kulit pisang yang ada tulisan him tuh Dia robek Kasih hilang Dia robek depan saya nih Ini kok baru tulis Dia marah-marah Terus saya pikir kayak Saya berdebat karena tandan pisang nih Aneh juga Karena itu sudah ada tulisan him disitu Cuman dia bilang saya baru tulis Dia tuduh saya baru tulis Saya juga bingung kayak Saya males berdebat Ya sudah saya bawa ini tandan yang kecil inilah Itu pisang kecil itu yang kuning-kuning itu Iya Sekecil Tidak hijau juga Tidak sama tapi lebih kecil Masih hijau-hijau juga Buat pisang goreng ini Bukan pisang yang langsung dimakan Jadi saya karena malas berdebat saya bilang Ya sudah bapak terserah saya yang Tandan yang kecil itu juga sudah Sudah apa-apa sudah lagi Aduh mengalah kau dur Iya mengalah Karena ini bapak Karena memang kau tulis Kalau anak-anak muda mungkin Bapak pukul Bisa adu argumen Bapak ini tidur Memang abang tulis Tidak Itu saya mama yang tulis Bukan saya yang tulis Oh dia tidur Mama yang tulis Mama kan di layaran tukar Mama berenang tulis Balai lagi Siap Mama jago sekali Bisa berenang kejar feri Gaya babel lagi Jadi begitu Dan saya Bukan kayak mamat Masa ada orang Sama-sama tidak tahu berenang Ya sudah kita ganti-ganti Kau tenang mamat Nanti kau naik Saya turun Saya naik Yang ada kalau dua-dua tidak tahu berenang Dua-dua turun Terus kompun nenek bilang apa? Mereka tidak tahu Dia pas namping Eh Apa tidak tulisannya? Bapak tadi kupas Bapak tadi kupas Ada Tapi Bapak sungguh pas Dan itu pertama kali Anda jadi maling gitu ya Tukar-tukar pisang Bayangkan saya baru tamat SMP Masa kecil Jadi masih ada aura-aura Jiwa-jiwa untuk Tukar orang Tidak menangis Itu punya nenek saya Tidak saya tidak menangis Cuman saya Mau diperpanjang Pasti saya kalah Karena saya kelihatan kecil sekali Saya kecil sekali Dia ini Tua-tua sudah ubaran Sudah rambut sudah putih-putih Tapi mana dia muka jahat? Muka jahat yang kayak Ini anak kecil Tidak Muka tidak jahat Cuman Ada kemungkinan gak Dia lupa memang Dia pikir itu pisangnya? Ya pasti dia lupa dong Oh ya berarti Bapak-bapak sudah tua sekali Pasti dia lupa itu Atau deseng aja? Saya tidak tahu juga ya Kita deseng aja Tidak konsisten sekali Dia punya ciri-ciri bagaimana Bapak itu Dari dia punya ciri-ciri Itu yang kita bisa tahu Dinatang apa bukan dia Eh ciri-ciri ke ngotot itu sifat Berarti Bapak itu Maksudnya perawakan Berarti ini masuk ini Temanya masuk itu Berarti Bapak itu termasuk Maling dong Eh bisa jadi dia Eh siapa yang tahu? Iya Siapa yang tahu? Set mama yang tulis Itu tanah pisang mama Itu menurut tanda Menurut Bapak ini kan Kau tulis Dan kau putar cerita Betul kan tercerita Kau dari kronologi sisi Kayaknya lebih percaya Bapak Iya Kau bubaran lagi ya Betul Jadi anak percaya Saya mau bisa berenang Kejar feri Bukan Jadi udah Bapak tidur Tulis Itu kau yang tulis kayaknya Bukaran Kau bilang Siapa mama yang tulis Atau ada kemungkinan ketiga Kemungkinan ketiga Memang dia jual di Bapak ini Bapak kita tukar saja Baru dia bangun cerita Jadi dia neneknya Kalau tadi Dan sekarang dibangun kesini Dibangun kesini Karena keluarganya menonton Ini pisang lebih besar Ini pisang lebih besar Bapak bayar Seratus ribu Saya ambil pisang kecil itu Iya Nenek kau main kan? Nenek kau masih hidup Nenek kau masih hidup? Wah Kau menipu nenek kau Minta maaf sekarang Maaf sekarang Buat nenek Buat nenek yang pisangnya Saya tukar di jalan Nenek kau pakai kuih dulu Kuih dulu Kau maling Nah sejarah saja bisa diputar-putar Macam deng Indonesia Kalau tidak Ini kemungkinan terakhir Ini kemungkinan terakhir Apa? Ini kecil kemungkinan Tapi bisa jadi juga begitu ceritanya Bapak ini Deseng aja tulis itu Him Supaya ribut sama dia Karena itu mana bisa tersambu nama ya? Ya karena mungkin ada teman yang panggil Him Tunggu Makanya saya bilang ini Kemungkinannya kecil Tapi ya mungkin Itu bapak bisa tahu Saya punya nama ya? Nanti kalau datang Anda ikut Anda dari Waktu beli pisang Nah tapi itu yang paling Mamat Oh Bar Arsidi Bang Pak Gunadi Pak Gunadi Ketinggalan Sudah Ini Yang paling kecewa dari cerita ini Sebenarnya saya mama Mama tahu pada akhirnya Ya karena saya kasih tahu Sampai di kupang saya telpon Saya cerita Mama tuh emosi sekali Karena Karena dia yang cari itu pisang Dapat pisang yang paling besar Di antara pisang-pisang yang ada Habis itu dia tulis nama Him Dia merasa kok tidak amanah lah Menjaga Dia yang baik Tidak Dia rasa macam Kok tegas sekali itu bapak Oh bapak itu Sudah pasti Maksudnya tahu ini anak kecil Dia pasti Iya kan Jadi dia bangun cerita ini Ketika dia telpon mama aja Jadi ceritanya harus berlanjut Jadi memang dia jual ini pisang Sampai leleknya meninggal Dia bertanya Karena dia udah pernah kasih tahu Mama Bangun cerita ini Betul Ya itu Itu tuh Kan track record mulutnya kan Cepat sekali ya Bisa rubah cerita dan pantai Saya jadi lebih percaya versi ini Mafia sekarang lagi senang sekali Mampus kodur Jadi itu Itu Sep mama tuh Kecewa Apa marah Apa apa Bukan kayak apa Orang seperti itu Ya maksudnya Sudah tahu ini anak kecil Naik feri sendirian Bawa pisang Kemudian ditipis sama orang Tuh Dia macam Emosi sekali Pertanyaannya kenapa Waktu Anda taruh pisang disitu Anda tidak duduk jaga Ya Di tangga situ Sampai bisa tidur Mama Ya tidur-sampai tidur 16 jam Woy bos Dari jam 12 siang Sampai 4 subuh ini Bawa pisang Pisang bisa kau jadikan bantal tuh Itu kejadian Suakit pras Itu kejadian dimana Bisa kosok-kosok itu Getahnya di rambut Itu sudah mau masuk pelabuhan kan Iya kan Iya sekitar jam 3 Jam 3 subuh Di perairan selat kupang Di kapal kan Di kapal ile mandiri Saya masih ingat Aku ferry Ile mandiri Mau masuk kupang Sebenarnya waktu itu Pelabuhan bolok Kau bisa dapat Kau punya Pisang lagi Yang penting apa Kau bikin video tiktok Tes kejujuran Itu 2003 2003 Masih ada Cuma ada friendster 2003 Entah Friendster Saya belum tau Hamster Hamster sudah viral Wey itu kuliah bos Kuliah Kuliah beda itu Kau tidak bisa bikin tes kejujuran Ada waktu itu soalnya Saya dengar juga Dari kapal begitu Dia tes kejujuran Dia penghandpon balik Ini 2003 Hari keriting Ini 2023 Tes kejujuran 2023 Tes kejujuran 2023 Masih diungkit Orangnya masih menangis Sampai sekarang Loh Tapi anda pernah jadi maling Selain itu Selain itu Kok jadi maling lagi yang mana? Kok jadi maling Kok tukar-tukar pisang lagi yang mana? Habis itu mamaku Semua pisang dikasih Him 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 Ini tidak Kan Him sudah pernah disitu Ini beda lagi Him Saya tulis dari Larantuka Him Bisa dirobek Him Kalau tidak Ditulis dari larantuka Depo mama Depo mama tulis Him Him Saya mau pisang per buah Jadi kalau orang tua itu Marah dia kupas 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 Saya pilih bawah terigu ini Oh Goreng sudah Goreng Dia kupas Makan ikan Dia kupas Saya mau langsung jadi pisang goreng Di kapal Bagi-bagi 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 Kakeknya juga bodoh apa Nggak apa-apa Ini pun saya Bagi-bagi Bagi-bagi Nggak apa-apa Repetnya kita dua tidak dapat Bagi-bagi Baga pisang goreng Mualim Mualim jatuh Ambil Aduh Kepala mesin Ambil Tapi itu yang marah pasti orang kafetaria Kenapa? Depan jajan tidak laku Iya tidak laku Gara-gara-gara Gara-gara kita bagi-bagi pisang goreng Siapa ini yang pisang goreng Tuis-siapa ini? Saya pikir kafetaria tidak laku ini Saya bopin-bopin ini Tapi kalau Itu Pencuri pernah? Pencuri pernah Hah? Kok pernah jadi pencuri apa? Pencuri kelapa Saya pernah pencuri kelapa Lucu sekali Di Laren Tuka atau Kupai? Di Laren Tuka Oke Jadi kami kalau main bola sore-sore Habis main bola sore-sore Kami cari orang mengkibun kelapa Untuk minum air tuh Kami minum air-air kelapa Yang caranya di Puff Betul Bawa parang dong Kami pencuri bawa parang Memang sudah prepare Iya Bencuri berencana ya Betul Berencana ini Yang punya datang kok potong Bukan Botong apa? Itu dia bawa parang untuk apa? Botong kelapanya Sekalian kepalanya Kelapanya kepalanya kan beda seturuh Karena kalau lupa bawa parang Kami bawa bambu Untuk tusuk Tusuk Jadi ambil di pulang Yang dari tunas Yang dari tunas ini Buka Tusuk begini Luar biasa minum Nanti baru kita banting-banting di aspal Nah begitu Habis main bola Kami cari kebun kelapa Nah Teman-teman saya ini Selalu mengandalkan saya yang naik kelapa Panjat Memang bisa Bisa Oke Saya naik kelapa Kelapanya ini ya 33 meter lah begitu Tidak kelapa yang tinggi sekali Yang sampai batangnya kecil Itu saya tidak berani Oh naik kelapa ini Naik kelapa Dari mana sampai mana Buka 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 Itu kan tadi kapal pak Bukan kelapa Oh sih kelapa ini di pepon juga kan Ujungnya kita lihat pak Bukan kelapa ini kelapa Dia naik-naik kelapa Dia naik-naik Dia naik-naik Bim Sudah ada apa-apa di atas Hei Hei Kau baru tulis Ini sampai kalanya pak Tapi ngelak-ngelak Bisa Bisa Begitu Ini ada Kupas kelapa di atas Ini kau baru tulis Kau baru tulis nih Waktu saya turut tulis Kupas Kau bikin santan Bikin santan Bagi lagi Weh mahalim birantu Ini santan Weh kepala mesin Ini santan Aik tang Buka belakang Ini santan Begitu Bapak nih Turun Dia turun dari kelapa Ke telpon mama Ini bapak anjing Siapa sih ini bapak anjing Ini apa sih Tiba-tiba ada tulisan Dia kupas Siapa tulis Di sini Saya dengar Saya dengar Soal-soal UN Yang ada Kata ganti Bahasa Inggris Him Dia robek juga Kau baru tulis Kau Kira-kira sama dengan Dibikas Saya tidak terima Aduh anjing Dia pernah Robek logo organisasi Wah ini juga baru tulis Apa itu pak Him HMI itu Oh saya salah baca Itu Saya kira Him Saya sudah robek lagi Soalnya Adul ya Allah Anak HMI sudah mau demo Anak HMI sudah mau Aduh Kenapa 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 Oh iya HMI Saya kira tanya I.F Saya sepacau I.F I.F Aduh Beru menit berapa Sudah closing Ini anjing Abdur cerita Lucu sekali Terus Naik Naik lah Sampai di atas Sampai di atas Nah caranya Teman-teman Kalau teman-teman Buang kelapa Dari atas ke bawah Putar 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 Itu mau ketinggian Berapapun Sampai di bawah Tidak akan pecah Oke Nah karena kita ini pencuri Bagaimanapun Harus tanpa suara Nah saya kan Petik harus 7-8 buah Buat kawan-kawan Tidak mungkin Taruh di baju Tidak mungkin Saya petik Baru saya bawa turun Tidak bisa Saya harus buang dari atas Ada kawan-kawan di bawah Tugasnya Pakai pelepah Pegang pelepah Nanti begitu Kenapa saya putar Dia sambut pakai pelepah Hanya bunyi tipis saja Jadi tipis-tipis lah bunyinya Ada bunyi tapi Tidak sebesar Kalau kita lepas Tidak ada yang tahan Jadi Saya tidak lihat lagi kan Putar Entah Kelapa Kelapa Pokoknya yang jatuh Awang kan Kelapa Kelapa Kenapa Saya lihat di bawah Saya buka Kenapa Kenapa di dada Capek Si capek Dengan cara gini Bukan Pak Pak Pelipah pakai begini Apa putar Terus kemungkinan paling besar Di sini Jalanan atau kepala Gue bisa dada Dia begini Dia begini Kalau tidak Dia mengindah kepala Mau kepala Dia mengindah Dia mengindah Dia tahan Dia tidak ada Saya tidak lihat Saya tidak lihat prosesnya Karena tadi Saya bilang Saya tidak lihat kebawah Pokoknya Pokoknya mereka punya tanggung jawab lah Saya sudah naik ini Jadi saya begini saja Saya begini saja Saya begini saja Jadi apa tuh Jadi kebawah Jadi kebawah 3 meter Lumayan lah Lumayan lah Lumayan itu Sakit itu bro Semeter saja sakit Segini nih Lebih kayaknya 3 meter Tidak mungkin Kenapa 3 meter itu segini Oh sorry Ukuran Ada bro Itu kelapa Ukuran rumah 2 tingkat Ukuran rumah 2 tingkat Ukuran rumah 2 tingkat Sekitar 6-7 meter Oh sorry Ukuran rumah 2 tingkat Sekitar 6-7 meter Bagi juga Pak Pak Lepak Boa Anjir Lepak Bouh Lepak Dari Bhe Masih butuh 7 atau 8 Boleh tapi Harus 7 atau 8 kan kawan banyak ya kan bagi-bagi bisa akhirnya empat bagi dua-dua ini main bola mamat satu orang satu aja kurang itu mana dia haus ketimpak kelapa itu cenderah lama terus kan lanjutin dah lanjut terus turun orangnya tidak tau yang punya kelapa tidak tau pernah lagi pencuri mangga kalau pencuri mangga pencuri spesialis buah-buahan kelapa, mangga saya puluh rumah di Larentuka itu di sebelah sana ke arah bandara itu kebun saya juara sekali pencuri kelapa itu termasuk pisang? pisang tidak tadi pisang beli di pasar iya saja kalau kelapa saya pencuri memang gila-gila iya saja kira-kira kemungkinannya kalau curi kelapa masa tidak curi pisang? polonya lebih gampang dipotong kalau pisang kita uang sekali kalau kita pencuri kan ini abang cuma tukar dengan uang curi apa lagi tadi yang satunya? mangga apa bagaimana? mangga ini hujan-hujan mangga hisap mangga hisap itu yang kuini itu ya? yang kecil? tidak yang kalau kupas keluar nipi baru kok hisap baru kita skumetit mangga ada lidahnya tidak tidak buaya dong sama kayak gif dia kemarin itu iya tau ketika tiba-tiba ada tangan orang ngomong-ngomong jadi salaman jadi salaman kenapa sih? suka ya tiba-tiba di grup loh terus masa jadi salaman teman-teman baru jadi grup di tikum ngasih gif ada orang toket bener toket? saya sudah pikir ini banget apa nih? ada orang mau menyentuh toketnya tiba-tiba toketnya berubah jadi tangan di salam aneh banget aneh banget terus itu kayaknya kalau layar nokia agak lebar kayaknya nokia itu awalnya toket baru jadi tangan terus nah kalau yang mangga hisap ini hujan-hujan kami hujan-hujan kan petik-petik-petik orangnya kejar dengan sinapan angin astaga ini dong anjing kali ini luar kasih masuk luar di mulut suhu lari suhu lari lari jauh dia tidak tembak ke ini entah mungkin telur kosong atau apa tapi dia tembak ke pokoknya dengar itu sinapan kami lari dia kejar aduh dia kejar tapi dia tidak tapi dia tahu itu anak-anak anak-anak gitu siapa saja dia pasti tahu orang kami cuma mengancam saja tetangga ya iya kami-kami saja disitu saya berhenti pencurikan apa itu ketika akhirnya saya kelas 3 SMP kalau tidak salah saya bapak akhirnya beli tanah tanah ini banyak pohon kelapa oh akhirnya ambil punya sendiri kuas pencuri punya sendiri pencuri bapak punya pencuri bapak punya pencuri orang meningkat ya jadi pencuri bapak punya jadi akhirnya anak-anak habis main bola makanya disitu wih tapi tetap pencuri maksudnya wih kita pencuri kelapa dimana wih di Abdul punya saja pindah lahan lebih aman ya lebih aman itu itu saya pencuri-pencuri itu siap lanjut siapa saya pernah pencuri kelapa tapi itu selama baru saya sadar kalau itu kita pencuri kelapa selama ini saya tidak tahu kalau itu pencuri kelapa nah saya cerita dulu tenang jangan kayak episode kemarin nih pak apa Bapak tiba-tiba ikan lohan Bapak dari gunung dari gunungnya ini apa belum jelas di awal ini jadi saya tidak tentu kelapa nah sabar dulu dia lompat dia lompat dia lompat dia lompat jangan kasih izin pulang dulu di awal kita bingung nih pak tolong ya jadi saya itu baru tahu kalau kita itu mencuri kelapa di kemudian hari jadi setiap kali kita pulang bolos sekolah kita bolos sekolah kita itu pergi ke sungai di sana namanya Kali Ambon ada orang-orang Ambon tidak dia punya nama itu memang Kali Ambon saja dia tersambung ke Kali Ambon bukan jadi di Kali itu mengalir Bika Ambon Bika Ambon mengalir di situ tidak ada kayaknya kalau dari jauh lihat Bika Ambon kemungkinan deketai warnanya mirip-mirip terus kita ke Kali Ambon itu baru kita nah disitu ada teman punya pohon kelapa katanya dia bilang kita ambil kelapa di kebunnya saya kebunnya neneknya dia katanya oh ya bagus ayo sambil kita main-main di Kali jadi itu sudah beberapa minggu kita begitu terus pergi ambil kelapa bawa ke sungai baru kita makan di kebun neneknya jadi kita itu pergi ke kebun neneknya terus yang saya agak heran ini saya tidak tahu ya itu memang kita curi kelapanya orang atau memang itu kebun neneknya sampai sekarang saya tidak punya jawabannya cuma yang saya bikin saya curiga sekarang-sekarang ini adalah kenapa setiap kali kita pergi peti kelapa di kebun neneknya dia selalu suruh dua atau tiga orang untuk jaga lihat siapa tahu ada yang datang tapi apalagi tidak curiga waktu itu tidak curiga waktu itu jadi kita yang lain yang begitu ya sudah kita berdiri lihat orang kenapa kita tidak tidak ada yang mempertanyakan kenapa kita harus berdiri lihat siapa tahu ada yang datang mungkin takut deh nenek marah ya bisa jadi begitu juga berarti mungkin itu bukan kebun neneknya dia jadi kalau ada orang yang datang kita ada orang datang mungkin dia lari bisa jadi cuma kita tidak pernah ketangkap sih jadi waktu itu saya punya teman itu dia panjat dia panjat di antara kita semua itu kita bolos mungkin kadang 8 orang kadang 10 orang segitu-segitulah jumlahnya kita anak sekolah anak itu satu-satunya yang bisa panjat itu cuma dia cuma dia yang bisa panjat kelapa itu jadi udah panjat kelapa naik ke atas kita jago sudah yang itu-ingitu yang itu-ingitu gons namanya gons gons yang itu gons yang itu tinggal kita pilih-pilih tuh jadi dia naik kasih bersih-bersih dulu ini apa biasa tahu kalau naik di atas itu kasih bersih-bersih pelepah dulu baru dia petik-petik kelapa gitu dia duduk di atas pelepah itu baru dia kasih bersih-bersih yang tua baru dia petik-petik yang ini setiap hari begitu kerjanya satu hari pas dia naik ini mungkin dia naik itu mungkin tinggal ya setengah meter lah sudah sampai di ujung tinggal setengah meter sudah sampai di ujung tiba-tiba dia turun turun pelan-pelan ular woy ambil sudah dan turun terjadi tidak menjawab ambil sudah mungkin masih ada setengah jalan ada sekitar tiga meter dari atas itu dia lompat langsung ke bawah dia lompat di anjing kalian semua kenapa? anjing kalian semua kau lihat itu di atas? biawak biawak kadal biawak pohon yang besar jadi dia pas naik sering di ponkaper ya jadi pas dia naik begini seik biawak mata begini jadi dia turun dari atas itu biawak ikut dia jadi dia turun ke sini dia pindah ke sebab biawak ikut dia terus baru kita ini main suruh dari bawah ambil suruh ambil suruh anjing anak-anak di bawah ini dia ikut sampai dia tuh modal lo padahal kita lihat biawak besar sekali saya bilang anjing gitu biawak kalo gigit kenapa? ada racun di mulutnya? saya tidak pernah tau saya tidak pernah tau dia gigit tapi saya naik lama memang sering ketemu dia cuma saya biasa aja oh dan dia pun tidak ada tidak dia biasanya lari sama-sama ha? sama-sama biawak dia biasanya lihat saya lari sobat adur cuma begini pas liat dia biawak liat dia dia liat biawak dia justru biawak yang panggil biawak yang panggil adur ambil sudah ambil sudah ambil sudah ambil di sini iya begitu iya saya ada satu apa? apa tuh? saya lupa jadi tidak usah cerita anjing saya ada dua saya lupa saya ada tujuh belum nih iya saya pencuri pepaya ini saya SD memang buah terus sama-sama dulu kok ini manusia terkeliling awan iya apalagi hiburan buat belum saya sih hiburan sewa hiburan main bola orang main karet main api hiburan pencuri bareng orang iya pencuri buah tuh seru seru sekali karena rasa buah hasil curian itu lebih enak daripada kita yang kupas beli pasar kupas dan barang bukti hilang iya ayam kok tidak pernah pencuri ayam? tidak pernah ribet karena kita harus potong harus kas bersih harus masak kalau buah ini tinggal kupas makan kupas makan karena pencuri ayam itu nyali harus nyali kalau kita curi buah kalau ketangga paling dimarahin dipukul itu spesialis kamu ini curi-curi buah tapi kalau curi ayam itu satu kampung bisa pukul bisa tangkap ikat di balai desa itu setara kriminal setara kriminal kalau pencuri ayam kalau ada kasusnya nenek-nenek yang ngambil ayam di itu kami tuh kompleks kami tuh itu bukan itu buah buah kakao ayam jalan pake sarung tuh ayam jalan-jalan patah 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 sepeda sulak tuh baru disitu tembili bismillah patah dulu patah dulu biar dia tidak bisa jalan lagi patah-patah 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 ya karena ini patah kepalanya dia dipatah kepalanya bos dia maki dong berubah jadi maki patah 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 jadinya kita kita yang patah tadi karena ayam pantai kita yang astagfirullah astagfirullah maaf ya guru bebe kok curi pepaya kenapa tadi ya saya tahu gak punya ini pepaya ini kami ada 3 orang kami sudah incar setiap kali kami kelas 3 2 SD ya pak astagfirullah setiap kami pulang kami selalu lihat ini pepaya bagus sekali pepaya bagus sekali dia ranum bagus panjang begini kok pepaya ini tergantung pohon tidak terlalu tinggi orang tidak ada sepi-sepi seterus iya maksudnya ada orang disitu maksudnya ada bapak-bapak punya cuma di rumah sepi dan ini kok tidak pernah dipetik tidak pernah dipetik suatu hari akhirnya kan dipetik harus tidak tahan ya harus tidak tahan dia menggoda terus setiap kali kami pulang itu pepaya panggil woy apa disini apa disini kami bertiga akhirnya datang kami bertiga baku dongko baku naik baku naik disini gini dong baku naik ber tiga baku naik ber tiga baku naik risau bos baku naik baku dongko iya baku pikul baku pikul bodoh berarti dongko dongko di kupang bilang dongko iya baku ambil baku apa ya kalo di kita ya popa baku popa apa kalo di bahasa baku pompa popa popa dukung baku dukung dukung oh dukung iya kita juga ada dukung iya baku gendong dukung tapi depan kalo belakang popa kalau kami dongko dukung itu yang ini naik naik di depan lah oh di tempat kurongo kayaknya rongo akupo rongo akupo nanti dikasih naik disitu ada bahasa padang juga kundang maling maling kundang karena terbalik tersuju kalau tidak salah ya suka di gendong gendong begitu kalau gak salah bopong bopong apa tadi ku punya bahasa dongko iya ku baku dongko naik tiga orang kayak panjat pinang gitu ambil dapah nah cuman eh kita mau potong tidak ada pisau tidak ada ini akhirnya kita bawa ke rumah tantenya yang petik yang paling atas tadi tuh bawa ke tantenya kami bilang ini dapat pepaya tantenya dengan senang hatilah potong kami makan selesai habis manis manis ini depo siang itu bapak cari kami tau dari mana saya juga tidak tahu kok dia bisa tahu kami bertiga yang ambil kami juga tidak tahu tuh mungkin ada tetangga-tangga yang tidak sengaja lihat tapi kamu tidak sadar mungkin juga dia bawa cari kami dari rumah ke rumah terus jadi dari satu ke rumah ke rumah eh itu anapan curi saya pepaya ini itu pepaya itu kemarin orang su tawar 2500 saya tidak jual ya tawar di pohon tawar di pohon jadi ada orang su datang tawar 2500 tidak saya jual baru ini tiba-tiba kalian datang pencuri pokoknya ganti 2500 itu uang jajan masih 100 rupiah tuh loh kalau sekarang itu kayak 50 ribu lah ya itu SD soalnya iya ini belum krismon saya SD kelas 2 jadi 95 95 100 rupiah tuh uang jajan masih 100 rupiah lah pokoknya berarti kamu harus tabung 1 bulan lah paling tidak iya ini 2500 bagaimana artinya 1 orang 750 lah ya iya mahal sekali iya mahal akhirnya bagaimana akhirnya saya mengaku lah sama orang tua tidak saya tinggal dengan kakek dan nenek tuh terus saya mengaku di saya punya tante jadi anaknya kakek saya marah? dia tidak marah cuman pusing uang juga ketawa aja dia ketawa karena saya itu tiba-tiba maksudnya dari penglihatannya dia ya saya itu tiba-tiba korek-korek celengan oh cari-cari uang iya saya punya celengan dia punya celengan oh anda kan bukan spesialis uang ya pencuri buah-buahan iya jadi saya tuh korek-korek celengan dapet berapa itu? korek-korek celengan cuma dapet 300 rupiah kalau lihat ya dia punya jajan 1 hari 100 celengan di 300 berarti saya panjang di sekolah cuma 3 kali di isi iya 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 isi kan 10 rupiah 10 rupiah masih ada 10 rupiah masih ada 25 25 25 lah tapi kok saya masih ada ya koin 5 rupiah ya 5 ada saya 10 masih ada sih eh ada tapi tidak berlaku waktu itu 25 paling kecil 5 ada bang ada tapi tidak berlaku ada tapi tidak berlaku saya saja saya lebih tua dari kalian uang paling kecil waktu itu 25 iya 25 betul 25 iya 25 25 tapi memang uang 10 rupiah sama 5 rupiah itu sama 1 rupiah itu masih ada cuman sudah tidak bisa dipakai tukar beli itu tapi kita kasih di bank dia bisa kasih toh misalnya kita bawa 5 rupiah 5 terus dia kasih 50 ribu enak sekali dia kasih 25 25 rupiah itu bisa 5 rupiah dibawa bank tukar jadi 25 tidak 5 rupiah ada 5 5 rupiah ada 5 5 rupiah ada 5 kita bawa di bank itu ngecet tomat wajib ada masih bisa dapat untuk 5 rupiah iya nah pokoknya 300 rupiah saya pertabungan tuh kurang tante tuh lihat kemudian eh kok bikin apa ini saya pencuri pepaya saya bukan sebusuk saya menangis sampai menangis karena itu maksudnya pencuri yang saya dapat tangkap tuh jadi malu jadi saya tidak berani mengaku di kaki dan nenek jadi saya bilang di tante saya bilang saya pencuri pepaya dengan kawan dua namanya Yadi dengan Edi Yadi dengan Edi tuh baru kami kasih Edi pun ini tante yang potong gitu pepaya kami sudah makan habis pepaya harga 2.500 tante kasih uang tante kasih uang ini kopi ganti sudah berapa? 750 itu aturan 750 kali 3? kurang ya? 750 kali 3 berapa? masih 2.150 berarti 2.250 2.250 2.250 mungkin 2.000 mungkin 2.000 itu harga 2.000 nah akhirnya kasih 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 di omit iyo kasih di Edi pentanti baru Edi pentanti yang bayar karena Edi pentanti yang potong iyo Edi pentanti juga marah kami kalian bilang pepaya kalian dapat di sekolah tiba-tiba kalian pencuri di pepaya baru kalian datang suruh saya yang potong lagi saya ikut makan lagi itu malu sekali malu sekali kalau kamu apa? saya pencuri kaset hah? kaset waduh berarti aku cerita terakhir ini iya dong caranya lebar ini saya kejahatan sih tidak saya masih ada satu cerita juga kalau kau pencuri kaset berarti di pasar itu iya risiko di amuk masa besar loh besar sekali besar sekali cocok besar sekali cocok besar sekali tapi kan tuh bosnya jatuh api tuh tidak sudah dari kecil tuh tidak jadi kalian dulu tau betapa hype nya Akademi Fantasi Indonesia iya 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 menuju puncak gemilang cahaya menunggir cita cinta-cinta rasa menuju puncak gemilang ceraya pasti berjaya di Akademi Fantasi ada gini ya bukan muda bukan muda menunggir mimpi jadinya asa pasti apapun itu dapat terjadi jikalau eh kia 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 sudah kia tidak terhenti kia kia sudah mawar mawar sudah mawar mawar sudah mawar mawar sudah mawar cukup 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 yang saya pernah ketemu smile smile udah tinggal di Bintaro sana ada smile yang tinggi-tinggi smile saya suka yang season 2 tuh Tia 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 Afi Tia Juara iya saya raksmana raja di laut bersama yang di Bukit Batu hai itu Tia Afi tuh hai Tia Afi saya suka dia saya suka sekali suka siapa? saya ferry di satu yang kedua tuh siapa yang saya suka? kau merasa jadi ferry dulu memang yang kau suka laki-laki semua eh? tidak Tia Mickey Idol Mika dia punya rambut begitu juga kan main futsal Di pusat dia dipanggil Bojes. Bojes, oper. Kenapa lu mau nama Samaran jadi Bojes? Kau nama ku siapa? Nama Samaran ku siapa? Maxwell. Kau ada nama Samaran dulu ya? Siapa ya? Praskin kan itu kita yang kasih. Iya, Kamerun dulu. Drogba itu. Drogba? Kau bilang Drogba? Iya, bukan Drogba. Kamerun. 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 Kau punya nama Samaran apa? Himbiskit. 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 Beda-beda. Mister Satan. Kalo di Laren Tuka Himbrotex. Kalo di Kupang Himbiskit. Himbiskit. Kalo bang apa bang? Mister Satan SMP. SD travel. Hah? SD travel. Tekatur. Tekatur yang travel. Kenapa? Kok travel? Lah, saya selesai cerita tuh. Belum ada. Belum, gak ada cerita dulu. Kalo lu masa gak buat travel ini. Kan belum cerita? Belum. Sudah. Besok episode saja. Nanti marah lagi. Tidak. Kaset. 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 Saya fans sekali. Afi. Iya, betul. Travel. Kaset. 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 Saya fans sekali. Afi. Tapi kayaknya enakan yang abang dulu deh. Jadi waktu SD. Saya punya teman. Saya punya teman. Kita pilih-pilih nama samaran. Kita pilih-pilih nama samaran. Iya. Terus. Saya punya teman tuh. Mungkin kita kelas 4 atau kelas 3 SD. Saya punya teman. Tiba-tiba dia datang. Dia sudah teman. Kan kita waktu itu masih SD. Kita umumkan nama samaran. Eh Sab. Hari ini sudah ada nama samaran. Apa nama samaranmu? Nanti dia kasih tau nama. Semua orang panggil dia itu. Saya punya teman. Tiba-tiba datang. Saya sudah ada nama samaran. Eh apa nama samaranmu? Agen. Punya nama samaran Agen. Wih keren. Semua orang panggil dia. Wih Agen. Agen. Pulang sekolah. Saya sama-sama dengan dia. Saya tanya. Dapat dari mana nama samaran Agen ini? Di dekat rumah. Jalan-jalan. Pas depan rumahnya kita itu ada pelang. Agen Travel. Sumpah. Ini saya tidak akan renciri. Agen Travel. Aku pakai Agen itu. Saya pakai Travel ya. Akhirnya kamu benar bikin perjalanan. Sumpah. Sumpah. Sampai di sekolah orang. Saya umumkan lagi. Saya sudah ada nama Agen. Saya punya nama samaran. Bawa-bawa ke Tobi akhirnya. Travel. Sumpah kita kan tidak tahu bahasa Inggris. Berarti berdua Agen Travel. Iya. Berdua. Kita orangnya Agen Travel. Jadi kita tidak tahu bahasa Inggris. Jadi kita tidak tahu kalau itu Agen Travel itu. Berarti kalian berdua itu kalau berdua jadi Agen Travel. Iya. Bikin perusahaan-perusahaan kaset. Lanjut. Perusahaan kaset. Jadi kaset. Oke. Afi. Afi. Tadi sampai Afi. Jadi pasar itu posisinya di terminal. Oh tapi waktu itu saya punya nama. Nanti aja deh nanti. Di pasar. Di pasar. Di pasar. Jadi setiap pulang sekolah. Itu saya harus naik angkot dua kali kan. Dari sekolah ke terminal. Terminal ke rumah. Jadi ganti. Ganti itu. Jadi setiap hari. Kalau SMA itu. Dia turun tangga. Tak ada tangga-tangga anak ke sekolah. Itu langsung terminal. Jadi. Ketika jam pulang sekolah. Dan pergi sekolah itu. Terminal menumpuk sekali. Anak sekolah. Rame banget. Rame. Mua SD. Sempe. Cema. Semua. Cema. Semua harus itu. Jadi. Datang. Itu kita tidak langsung naik taksi. Untuk pulang dong. Jalan-jalan di pasar. Wih sepatu-sepatu. Hanya bisa. Menghayal lah. Wih sepatu kodachi baru nih. Lihat apa. SMP? Iya. Lihat kaset-kaset. Wih ada Terminator. Sudah keluar nih. Kedua. Tapi yang bajakan-bajakan dong. Karena tidak ada kaset asli. Gini. Saya ini lagi. Gila-gilanya. Akademi Fantasi nih. Saya jalan. Bahwa SMP suka sekali Akademi Fantasi. Tiba-tiba. Di. Afi itu kan selesai. Mereka bikin album bersama. Iya. Hmm. Kita sudah tidak bisa expose lagi dong. Karena. Mereka sudah tidak menyanyi-nyanyi nih. Di Indosier nih. Sudah tidak ada diari Akademi Fantasi. Tidak ada kan. Yang lambangnya A garis-garis tuh. Tuh. Nah sudah tidak ada. Mawar timpuk si Ferry. Ferry. Iya. Di kolam. Di kolam katakan cinta. Wih. Jual cincin. Iya kan Ferry kan. Nah terus. Wih. Mereka ada album. Saya bisa dapat ini dimana. Cari, 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 cari. Ada tapi mahal. Berapa waktu itu kira-kira? Wih yang kaset yang betul-betul asli tuh. Oh dia kaset kotak, kaset pita? Iya. Yang jual di toko-toko kaset asli. Oh bukan VCD. Bukan VCD. Yang asli tuh kotak. Yang kaset kotak. Yang pitah. Oh. Tidak mampu dong. Aset B tuh. Suatu kali saya jalan pulang sekolah. Ganti angkut. Eh jalan-jalan di pasar sama teman tiga orang. Jalan Edy sama Yaddy. Oh. Tidak. 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 Fisi dibajakan. Album. Avi ini. Laku-lagu mereka sendiri-sendiri. Mawar lagunya apa. Ferry. Waktu itu lagu Melayu ya. Kalau itu salah. Tidak. Bikin, saya cari dia nih. Wih bagaimana nih. Harganya 10 ribu uang saya, cuma 10 ribu ini. Saku. Bagaimana caranya? ide siapa yang awalnya untuk saya dong teman-teman tidak terlalu fans sama avi ini tidak, cuma saya arahkan mereka, eh keset ini bagus supaya hindari sebelah sini jadi saya arahkan mereka, jadi ada kehalang dari yang punya toko, jadi sejajar dengan kau atau kau begini ngambilnya dibawah-bawah biasanya kan jajar-jajar gitu ini jalanan nih, jalan lorong pasar disini orang jualan kan ini orang jualan, ini tokonya deh ini tokonya, saya jalan disini dong nah kaset itu di meja-meja ini dia kan jalan jalan lorong ini, di lorong pasar jaduk wah penjaganya disini, duduk dia arah ke terminal, liatnya wah teman saya tanya-tanya, ibu kaset ini berapa saya tanya kaset ini nih 10 ribu, tidak ada uang lagi oh iya ibu makasih dia masih liat-liat dia pas liat terminal cepat sekali cepat sekali iya iya di belakang karena ini disana saya tidak mungkin saya bunyi depan dong itu butuh kealian yang sudah berulang-ulang tidak, tidak itu gugup-gugup, tidak secepat itu kayak, boleh tarik dulu kayak depannya gimana nih coba 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 masih kurang coba kau nih kaset tapi kalau liat lagi salah ambil tidak musik barat ini coba coba dapat api-api coba coba bukan api akademi fantasi akademi fantasi api kita SMA akademi perawak Indonesia akademi fantasi itu ya terus iya betul lah, kalau saya SMP abang SMA iya 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 tidak, maksudnya kalau api itu kok SMA berarti api itu lebih lagi ini pertama kali dalam hidup saya menjuri menjuri ini pertama kali dalam hidup saya menjuri ayam biasa ayam mau luar itu sehari-hari bro, singkul kita gali internal juga, penjuri gue internal di timur itu orang orang kelaro mata curi ubi, curi ayam curi kaku, curi buah 4 cm semua curi semua curi mereka lihat ada laptop saya ayam saja ayam, makan ayam sumber karbohidra curi semua baru makan puter teretak ke laptop jih apa ini susah menghilangkan barang bukti akhirnya jadi saya begini dulu, tangan cepat itu setelah saya sudah penggenggam ini saya begini kalau setelah ibunya balik pasti saya ibu ini berapa? tapi kan aku tanya ke set yang sama karena tadi saya sudah tanya 10 ribu jadi saya gugup sekali saya gugup sekali ibu lihat ibu ini berapa? tadi kayak lupa tapi anak-anak teman-teman memang beringat semua teman-teman memang sudah biasa keliling disitu karena ada sepatu sepatu lagi disini tiba-tiba pulang bawa sepatu tapi kan sepatu biasanya sebelah doang iya, satu alihkan penjual satu bukan, maksudnya sepatu itu yang dipajang cuma sebelah oh tidak, kita lengkapkan kawe oh iya iya lengkap disitu, sendal jadi pas kau ambil kaset itu kau takut? iya, saya takut saya pas begini masuk, oke baik sudah diam, makasih ibu jalan, tapi saya jalan kaku-kaku begini supaya jangan denonjol ke belakang nah saya sudah lewat toko itu baru saya pindahkan ke tas terus kau punya teman ternyata juga numpuh kaset lebih banyak bos, mereka tiap hari pulang dengan baju, lebaran sudah tidak perlu beli mau lebaran ini bulan puasa 2 hari terakhir ke pasar itu, oh pulang baju lebaran uang utuh itu pas kau putar, pengajian ternyata tidak siapa yang mencuri? kaget sekali ternyata kabarnya as, api dalam CD nya Zaino di Nemesis dulu kan terlaku sekali itu di CD Zaino di Nemesis sambil itu, itu kalau kaset kalau ayam kan biasa lah ya ayam ke dondong, sudah biasa kayak dondong gitu gitu apa hasilnya dari, kok dengar itu avi kok nonton? sekarang ini sekian lama apa? mawar V kok ada video klip nya? ada, tapi bajakan kok yang hampir ini yang kaset mana? lagu-lagu baru mereka VCD bajakan lagunya, lagu-lagu terbaru mereka yang dibikin oleh Indusiar lagu-lagu mereka untuk mereka rekaman kan tapi video klip nya tayangan-tayangan avi jadi bajakan gitu tapi kan saya pengen dengar lagunya jaman dulu kan tidak ada youtube kalau cari mau nonton ulang apa lagu yang paling kamu ingat? lagunya Ferry, tapi saya tidak suka ternyata itu lah itu lah teman-teman hasil kalau dari curian itu tidak ada di bekas lupa pasti nah kalau di komplek itu sering ayam ketimun ketimun? ketimun kan main jalan gampang sekali tuh jalan lewat pulang main bola kancil 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 ketimun kancil juga nih kadang terang-terangan sore-sore kita buka yang mana ya oke jalan santai bro ayam ini awalnya dari niat pencuri jadi niatnya terang-terangan karena ayam ini lincah sekali biasanya kita bisa dapat ayam ini tapi dari itu ayam ini kurang gajar sumpah dia lincah sekali kita tuh ada 10 orang kan teman main bola semua kan cari ini ayam oke kasta teman jalan pelang-pelang begini tidak biasanya ni biasanya ayam disini belum dapat dana otos ni kadang kita begini pak-pak patah sudah simpan di batu-batu malah baru bakal ayam yang biasanya seperti ini ini ayam ini lincah sekali satu segera tidak dapat bikin lingkaran dia bisa masuk di sile-sile kok bisa ini ayam bahkan dia terbang-terbang pendek tuh tau gak tau terbang pendek weh kita kejar dia tuh kejar dia itu naik gunung turun gunung satu kali dia lompat jadi ini masih dalam posisi kita kejar tadi dari kompleksnya besini sampai timbul di kompleks ini kita kejar ini sehingga tidak batera batera itu kok 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 tapi lari dia lincah kita kejar al jantan berarti jantan kita kejar terus kejar emang beda kalo betina sama itu agak beda agak beda agak beda dia punya suara lebih kiki kiki yanama kiki kayaknya Model AT belt iya tergantung kita tawarsim itu biasanya tidak labir kalo lu tawar 1 juta kiki kiki 500 ribu 52 ribu, adeng kok kejar, 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 kejar makin rame anak-anak kekejar jadi niatnya tadi senyap kok jadi lari kejar ayam betul-betul ada di sebuah orang, liat kayaknya yang punya ayam juga baru ikut kejar karena kita arahkan dia ke kompleks sini arahkan dia lewat sini, lewat hutan-hutan sedikit tembus di jalan sebelah nah, yang punya ayam kan di jalan sini mulai disini kita udah terang-terangan kejar seolah-olah punya saya dia naik ke atas teras rumah orang, dia juga capek ayamnya lari terus kan jadi di atas, ini begini, temen saya sudah tidak tahan ambil batu, lempar ayam lompat, bawah kaca ayam lompatnya cuma pak, batu-batu dia santai saja dia begini, dia di atas begini atas begini, lempar kaca, bang itu satu rumah di luar lima orang bawah lima orang atas ayam santai di teras ayam ini kok tunggu, kita besok harus cari kamu karena akhirnya ada yang dapat tidak tahu siapa yang dapat terakhirnya dapat ayam itu malam itu juga? malam itu juga? iya, karena dia tahu kan kandangnya iya, dia sudah tidur yang kenasarannya kita tunggu sampai malam dia tidur dapat, ada temen, yang tadi di siang siang sore pokoknya di patah leher tidak tahu, pokoknya intinya anak-anak saling panggil ayam ini sudah direksekusi kok sempat makan juga makan dong rasanya apa? capek rasa capek rasa kacau bro api neraka ayam juga barang curian, api neraka kau pernah mencuri atau kau pernah tangkap pencuri dari rental kau pencuri dulu tidak memory card aku beli beli apa yang kau pernah, masih kau tidak pernah pencuri di dunia ini? iya, sama, buah-buah juga buah-buah juga ya, kelapa begitu-gitu berarti binatang coba ibuku yang nangkap maling saya binatang, saya curi apa? saya tidak pernah curi ayam itu, kriminal sekali kalau kita punya kampung saya juga tidak pernah curi ayam kalau buah itu kan, kalau ketangkap ya berarti abang tidak pernah? abdar pernah? saya juga tidak pernah semua disini pernah? tidak, tidak ada, cuma kau saja bahaya sih tapi kan ada 10 orang tapi kan tidak disini dia tapi ayam itu ada tulisan him, kita kumpul bisa baru tulis kau curi apa? buah? buah paling dulu ya, tapi sama aja ceritanya cuma yang paling menarik menurutku ibuku yang nangkep maling dia tangkap maling dia masuk ke rumah malingnya nama mamat? yadi terus? ibuku lagi sholat terus, jadi emang qiblatnya itu dengan pintu utamaku itu ya begini, jadi kalau sholat ada orang lewat-lewat kelihatan dong? kerasa jadi sholat emang sengaja kalau subuh itu pintu itu dibuka sama ibuku biar udara masuk tapi subuh udah jam 5 gitu sholat, ibuku penasaran kayak, ih siapa ya ini? merasaan si Pras ada tapi lagi sholat begini cuman emang lampu musholat itu mati terus emang ini di musholat? bukan, jadi musholat di rumah oh iya iya musholat di rumah dan karena sudah subuh lampu dimatikan semua jadi gelap buku lagi sholat dia lari tuh ih ini si Pras bukan ya tapi kok kata ibuku tuh dia lari tuh bingung mau cari apa sampe ke dapur buru-buru gitu buru-buru cuman karena ibuku gak enak perasaan lihat ibuku iya kan? dianya juga lihat cuman dia lebih shock karena mungkin karena pake mau kena dia kira itu pocong dia kira pocong kata ibuku iya dia sempet kaget sempet kaget sempet kaget tapi dia sempet lihat woi begini pros dia lari 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 mungkin dia pas lari lari itu sempet lihat mungkin itu apa ya? itu apa ya? itu siapa? ada matanya? iya ada matanya ternyata toleh toleh gitu ibuku lihat kan? eh kata ibuku dia juga begitu langsung lari maleng teriak kita ibuku keluar sambil manggilku karena aku bangun langsung di teras ada motor VGR merah ditinggal sumpah demi Allah ini ceritanya ditinggal VGR velek jari-jari itu aku lihat itu sumpah terus ada sandal bata rapi jadi dia masuk pake sandal itu tapi dia masuk sopan juga ya? sopan sopan kan? mungkin betul dia sempat ambil apa? tidak ada yang sempat ambil apa-apa karena sepersekian detik ibu bisa maling rugi ya? sumpah itu ceritanya orang komplekku di gunung pangilun pasti tau cerita ini karena sekomplek akhirnya keluar motor ini jadinya bagaimana? nah sebentar lanjut dulu boleh boleh lanjut gua lihat di teras ada motor iya gua lihat tapi ibuku kejar terus kejar terus pake mukna ibu-ibu berlari pake mukna ibu-ibu kalau sudah emosi iya tidak pikir panjang sholat sungguh mas bisa nanti lah itu kan sambil sholat tadi udah sambil rugi astagfirullah terus aku lihat kan bu, bu, bu sini motor ibu ku siapa ini? wah dia bawa motor disini iya mungkin ih motornya gak asing VGR ini aku pun juga gitu ih ya gak asing ya siapa ya? siapa ya? panggil PRT mulai semua orang mengrumuni motor itu motor itu motor itu motor siapa ya? kenapa dia? iya dia masuk lari 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 dia pake baju merah saya ingat dia pake baju merah ini sendal siapa? itulah makanya dia langsung lari ini sendal dia pasti wah nabur polisi aja jangan kata ibuku jangan sudah kalian pulang saja kenapa bu? ah sudah kita jual saja ini kata dia wah masa dia jual ah tidak apa apa dia gak dapet apa apa tapi kunci motornya ada? tidak ada tidak ada wah bisa aja kan bisa dibuka bisa dibuka anda kan pernah pencuri motor jadi waktu tidak pernah terus begitu kan lagi berkerumun kerumun ada orang datang satu pake sweater biru pake celana pendek begini tidak pake sendal sumpah tidak pake sendal orangnya dia datang dari kerumunan iya dia datang wah motor saya ini eh semua orang kaget kenapa motor kau disini tidak tahu dipake teman saya ibu kulihat ih padannya sama kau bukan? ah tidak saya pake sweater biru kata dia eh tadi pake baju merah bukan? tidak 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 tapi kau kenapa tidak pake sendal? dipinjam kemana? masa teman pinjam motor sama sendalmu? hahaha hahaha anjing sih anjing alasannya kalau motor dipinjam teman make sense betul ditanya kenapa tidak pake sendal? kenapa tidak pake sendal? hah dia juga bingung dia juga bingung mungkin karena terlalu panik tidak mempersiapkan tidak mempersiapkan iya tapi kayaknya dia sudah mempersiapkan sweater disini iya iya jadi kalau ada apa-apa saya pake ini gitu tapi celananya sama pendek begini kata ibuku dan itu emang anak kampung situ namanya kalian bisa cari ya oh hari bukan saya nama aslinya itu tuduhan itu tuduhan kalau ini dia tidak punya nama iya namanya sudah masuk berita dia cari saja tuh tertangkap gitu itu ditangkap malam itu juga? dia menyerahkan diri dong sebentar sebentar bukan itu beda kasus lagi ya dia suka maling waktu itu dia lolos apa tidak? dengan alasan-alasannya dipilih sebentar ibuku yang pintar cok kau pake sendalin disuruh sama ibu iya wih macam Cinderella kalau pas kamu lah pasangan hidup kamu lah yang saya doakan di sholat subuh tadi dipake pas sama kayak Cinderella pas lah pas pasti kau ini tidak ada tidak ada ibu muda gak mungkin iya tidak ada terus kenapa kau tau motor ini disini sudah diem lama diliat semua orang sama dia begitu sudah ini orang juga iya juga ya kenapa kau tau kata teman saya sih disini motornya udah mulai ngarang aku sudah mulai kesal misalnya ambil lehernya kenapa kau berani maling rumahku sedang kau anak kesini tidak bukan saya bukan saya bukan saya sumpah demi Allah dia pake demi Allah masuk satu masuk lah pake Allah kau duluan iya kau berani-beraninya pake Allah terus jangan pukul Pras sumpah Pras bukan saya oh kenal itu kau kenal kau suruh dia memasukin baju haa masukin bajumu bukan itu cerita yang lain itu dia yang dipukul itu cerita episode berapa itu dong terus kau pukul dia aku pukul dia orang ikut iya bukan orang-orang malah ngelaran iya bapak-bapak soalnya sudah Pras tapi kau sudah yakin 100% ya sudah yakin 100% ku periksa ininya ada kunci susu apa VKR itu ku masukin menyalak 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 terus bodohnya dia kenapa ada kuncinya disini ya goblok goblok emang kenapa ada kuncinya disini ya saya tidak tahu sumpah sudah begini-begini guling-guling sudah mulai guling-guling sudah mulai ke tanah-tanah begitu-begitu ibuku yang terus Pras terus Pras sumpah ibuku emang begitu emang dia ini Pak RT sumpah saya lagi sholat ibuku reka adegan Sini Prt sini Prt saya kan lagi sholat begini saya lihat saya kaget dia juga kaget begitu dia terus bagaimana sholat dilanjutin ya enggak lah warga lain ikut pukul tidak tidak ada yang ikut pukul terus Astaghfirullah kalian lanjutnya saya sholat lagi dulu warga tidak ikut pukul tidak ikut pukul cuma warga tahu itu anak situ tapi tetap aku panggil polisi iya aku panggil polisi akhirnya dia diangkat diangkat jadi sedikit ditangani sama polisi pas awal tidak dilanjut pak pak tidak dia emang suka begini dilepas langsung dilepas langsung itu kampungmu tapi kamu sudah pindah dari situ sudah pindah dari kompleks itu apa masih sampai sekarang sampai sekarang masih disitu dia ini udah gak ada udah masuk penjara nah saya sudah tidak tahu lagi dia mungkin sudah kok pulang mungkin sudah ini betul kok pulang sudah tidak ketemu dia lagi sama sekali tidak pernah sudah jarang sekali ketemu tapi sensor saja lah namanya tadi ya saya cukup emosi tadi yang jago itu si Tio Tio tuh sering banget tanggap maling emang kampungku tuh kampung banyak maling banyak kejadian maling si Tio yang manggap Tio tuh bukan tangkap dia sindikatnya sindikatnya jadi pura-pura jadi akamsi tukar kepala iya pernah mana si Tio Tio mana tuh yang aneh dia lagi pergi maling di sebelah yang terakhir yang terakhir yang terakhir yang kutangkap itu sadik yang itu kan disikat sama Tio karena sudah malam sekali dimana ya di depok sini di.. 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 di padang di padang di depok sampai tiduran begini orang yang ngomong ampun bang Tio eh.. kenal kok kenal abang sudah tangkap saya tiga kali hahaha ini gonggong nih maling gak memang atau memang bos ampun bang Tio gak tau ah.. kok harus tersuruh nih Tio langsung kaget gitu kayak kenapa kok yang dis.. kenapa operasi disini anjing yang bumbaku tangkapnya baru-baru atau sudah lama kayaknya dua tahun ini dekat sekali dekat sekali berapa meter mungkin dia.. berteman sama Tio Tio di konten atau apa jadi dia tangkap enggak 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 saya pernah tangkap maling juga kalau itu saya tangkap sendiri di kapal jadi saya lagi baca lagi baca buku itu sudah sekitar jam-jam 2 malam itu dia pencuri pisang tidak pencuri pisang tidak aku punya nama him ya saya pikir kau tangkap apa-apa itu kalau saya dapat juga saya dukung saya juga dukung jadi saya lagi baca-baca lagi baca-baca buku di kapal ini kapal kau tahu dek tujuh tau? oh ini cerita belakangnya ada pintu saya baca-baca buku tiba-tiba saya lihat ini tiga orang dia naik dari tangga dia naik itu lima? tiga ini tiga kenapa kau hitung begini? tarik begini bang begini tarik begini eh kumata sudah kumata bodok naik tiga orang saya lihat itu saya lihat mereka naik sudah curiga? tidak curiga karena kan di kapal kan wajar itu orang orang jalan-jalan apalagi sudah jam-jam 2 jam-jam 3 sup itu kan saya pulang bulan puasa toh biasa orang turun ambil makanan untuk sahur gitu-gitu jadi tiga orang laki-laki dia naik dia naik terus dia lihat di sebelah saya lanjut lagi baca-baca buku tiba-tiba ibu-ibu baterai di belakang tolong kau pencuri tau? kau pencuri tau? ini ibu-ibu rute Makassar ini kau pencuri tau? tolong tolong eh Erwin kok Erwin? bukan Koko kau 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 tidak tidak maksudnya itu yang biasa yang ibu-ibu Makassar Erwin saya kasih toko ya Erwin kalian tau tidak sih? tidak aku terlalu banyak nonton Tiktok lucu sekali itu Tiktok shop sudah tutup loh eh tidak boleh lagi loh tau yang ini nih cukur-ukur ya ampun ini lucu sekali masa kalian tidak tau yang suaranya ini biasa dipakai sama orang-orang sabar teman-teman ini kalau kita bahas ini pencuri dia lari ini ini masih ada pencuri di depan ini pencuri aku pencuri tau aku pencuri tau saya kaget kan ini orang semua tidur ini semua orang tidur jadi saya langsung ke luar saya lihat ke luar ini pencuri dia lagi duduk dia lagi duduk sama ini ibu tidak bu tidak bu saya kasih bangun sahur saya kasih bangun sahur di mal jadi dia hanya di sebelah pintu gitu saya berdiri ini saya ini pencuri itu ibu-ibu lagi bertingkar mereka dua saya jadi di simak saja itu sendiri tidak ibu saya kasih bangun saya kasih bangun apa aku kasih bangun orang kalau kamu mau kasih bangun sahur kenapa kamu pegang handphone ku ibu-ibu kenapa kamu pegang handphone ku kenapa kamu pegang handphone ku tidak mau kasih bangun sahur pencuri ini pencuri ini saya sudah mau pukul saya pencuri ini saya sudah mau hantam ada dua orang temannya disitu saya pukul dia nanti mereka tiga keroyok saya baru serpi di kapal gitu anda takut saya juga pikiran saya bilang anjing ini saya sendiri mereka tiga orang tapi ini saya akan pencuri saya langsung masuk tipe-sepat saya kasih bangun bapak-bapak yang tidur di dek-dek situ saya kasih bangun semuanya ternyata itu disitu baru habis kehilangan baru malam sebelumnya tuh bapak-bapak itu mereka tuh kehilangan ada yang pencuri mereka juga saya kasih bangun om 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 pencuri 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 mereka langsung bangun tak saya langsung berdiri gini saya sudah mau pukul ini mereka berbaris di belakangnya saya saya bilang anjir tidak ada yang mau pukul ini pencuri dia sudah mulai berdiri dia sudah lihat kita rantau tiri ini ibu salah pahami ini apa mau ku kasih bangun sahur ini apa ku kasih bangun sahur ku tarik hp ku tadi kalau ku tidak tarik ku ambilin hp ku tiri ibu ku kasih bangun sahur teman ini dua orang dia lihat karena sudah mulai rame eh hanya ramein dua orang langsung melipit hilang pelan-pelan saya pukul saya sudah mau pukul saya sudah mau pukul tapi karena bapak-bapak mau diam tiba-tiba ada satu kayaknya aparat datang dari ujung sebelahnya kenapa ini pencuri dong saya langsung tembak saja pencuri dong dia baru mau bilang tidak aku lihat langsung masuk pukulan bum bum dalam pertanyaan saya begini dong saya masuk langsung saya tunggu pukulan pertama saya tunggu pukulan pertama tidak ada yang bertindak gitu karena paling tidak kalau saya salah orang ya tidak sendiri gitu kan dia masuk itu dia hantam dia masuk dia lari dia punya kepala ke saya itu dan lang selap juga bum bum pencuri itu tanda-tandanya satu kalau orang dituduh mencuri terus dipukul dengar kata pertamanya saja kalau kata pertamanya emosi kayak anjing apa woi mungkin anda tidak mencuri tapi kalau dia punya kata-kata pertama ampun tidak mungkin tidak mungkin kalau dia cari woi ampun bagaimana? 50-50 saya sungguh saya rupa salah iya pas dia masuk pukulan salap dari belakang pak pak dia batarya ampun 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 salap dia itu om dari depan dihantam salap juga dari sana dia pincang baru ini bapak-bapak cari-cari slot lagi mereka masuk lagi sampai yang tadi saja tidak mau lupa judi mereka judi bukan cari slot itu slot itu maksudnya ruang bukan beda masa orang pukul malam tiba-tiba bapak kasih keluar handphone baru cari-cari slot tau kau urus dulu teman kau timba itu kelapa dulu kayaknya kau pancuri pepaya itu kayaknya sabar ini yang erwin masih itu masih itu masih di dia ini malam kalau ku tidak angkat telepon ku ini erwin iya 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 aku pernah dengar saya tidak main-main ini jangan ku pancing emosiku disitu nah intinya ini masalah kendo je erwin masalah kendo tapi teman-teman buat kita cerita apa namanya ini permalingan-permalingan ini tidak baik ditiru juga ya adik ya janganlah orang itu masa kecil itu masa kecil apa nih ada yang lewat sini gak? rw apa rw kenapa rw kenapa rw kenapa rw apa rw ada maling? ada apa rw kita mau pulang entah dulu ada yang maling di rumah saya serius spider? maling apa? bangsa itu itu dia sepatu saya sama sendal saya loh dua pasang loh dua pasang diambil? coba ngambil shhh diambil dulu kalau diambil semua ilang gak apa-apa ini diambil sebelah kiri doang hee sebelah kiri doang? sepatu sebelah kiri sendal sebelah kiri oh itu om firman kaki satu tuh kaki satu emang betul cipu gulung cipu gulung cipu gulung iya firman anjing kita dulu ini gimana sebesok pergi kerja saya pake sepatu sendal dong besok kiri sendal kiri iya kanan nanti saya suruh urusnya sama dia ini oh iya ini bukannya keliling malah ngobrol disini berarti itu yang aku liat di awal itu malah yang dari rumahnya pak gunadi aku sudah liat pak kenapa gak ditangkep? ya saya kira dia tadi gak mungkin masa saya naruh sepatu di pohon mangga? sudah ada wah ya sudah 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 coba kita saruh di pkp tiba 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 misalnya gimana dong besok ini pak firman kaki satu nih pasti nih sudah besok pake ini saja apa plastik pak plastik egram banjir juga pak ini pak pakai egram pakai plastik aja pakai plastik oke pak emang beli es kelapa tapi emang di maling iya wah sebelah doang woy ini malingnya kayaknya kau tadi pake sepatu sebelah kesini tadi siang iya kau berarti itu emang anjing hahaha dia guys kau ini pukulan 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 khas kreatif tas tas pukulan pukulan bela khas kreatif tas tapi jangan lupa juga nonton acaranya bang arif di duni teman-teman di khas kreatif apa nama acaranya bang arif bapak bapak emang gitu bapak bapak emang gitu dan juga jangan lupa saksikan show dari abdur arsyad black camping betul dan jangan lupa juga babe berabe bang arif dido dan sudah lama sekali sudah lama sekali itu jangan lupa juga beli cek informasinya di stand up indo karena akan ada podcast stand up indo podcast festival festival dari stand up indo betul ada titik kumpul dan juga ada podcast harga mati pindah podcast harga mati dan juga ada PWK dan juga ada PWK di podcast festival stand up indo sampai bertemu lagi teman-teman hanya hanya kita berempat yang tampil dua kali berkumpul bercanda membawa cerita di titik kumpul sedih jadi bahagia abdur jangan ajak dukut ribut capek aduh ribut semua